Intro Video asisten wasit yang disebut far tak bisa kecoh aksi kotor dan negatif para pemain Vietnam Tak bisa dimukiri bahwa timnas MMA Vietnam menjadi salah satu negara sepak bola yang kerap memainkan aksi tak terpuji di atas lapangan Pemain Indonesia pun dari berbagai level usia mungkin pernah merasakan betul tindakan negatif yang kerap kali dilakukan mereka Mulai dari tindakan pelanggaran keras, saiwar yang meningkatkan tensi pertandingan, aksi emosional hingga hobi mengulur waktu Itulah beberapa tindakan yang kerap kali dilakukan para pemain Vietnam ketika menghadapi Garuda Tak pala keberadaan far sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas keputusan wasit Dan hal itu akhirnya terbukti berhasil saat Vietnam melakukan tindakan buruk ke pemain Cina di FIFA Match Day Kejelian wasit dalam memutuskan pelanggaran setelah melihat tinjauan video far seakan tak bisa ditolak oleh para pemain Vietnam dikenal memiliki permainan barbar, brutal hingga tak kenal aturan bermain sepak bola Bukan hanya tekel keras, bermain curang, pemain Vietnam kerap melakukan sikutan Kini aksi permainan brutal pemain Vietnam akhirnya kena batunya ketika laga persahabatan melawan Cina Pertandingan persahabatan berlangsung di Dalian Sports Center Stadium, tepatnya di kandang Cina Aksi tak terpuji dilakukan pemain Vietnam bernama Nguyen Tin Lin dan Nguyen Doan Van Hao Dia adalah yang sengaja menyikut lawan hingga terjatuh Nguyen Tin Lin yang baru masuk akhirnya diusir wasit keluar lapangan Kala bermain keras, menyikut lawan hingga diberikan kartu merah Di saat Nguyen Tin Lin mencoba merebut bola dari pemain belakang Cina pada penghujung laga babak kedua Ia justru melakukan sikutan yang berbahaya ke leher pemain Cina yang menguasai bola tersebut Pemain Cina Thias Browning yang menjadi korban sikutan Nguyen Tin pun jatuh seketika lalu berontak kepada sang pemain Pemain nomor dua itu seakan tidak suka dengan cara bermain Vietnam dalam merebut bola darinya Wasit yang menjadi pengadil lapangan sempat hanya memberikan kartu kuning Hanya saja setelah melakukan tinjauan melalui FAR, wasit merubah keputusan tersebut Wasit akhirnya mengubah keputusan dari yang awalnya memberikan kartu kuning mendadak menghukum Nguyen Tin Lin dengan kartu merah Imbas dari kekalahan Vietnam atas Cina yang luput dari media adalah diwarnai duel berdarah Yang membuat pemain The Golden Scar diangkut ke rumah sakit Vietnam mengemas kekalahan 2-0 atas Cina Ketika pertandingan baru berjalan 10 menit Pemain Vietnam mengalami luka bocor di kepala Usai bentrokan dengan pemain Cina Bukan hanya tak dapat melanjutkan permainan Pemain Vietnam ini harus meninggalkan lapangan lebih cepat Tak lama setelah itu, pemain Vietnam ini menyusul mendapatkan perawatan medis Akibat berbenturan kepala dengan salah satu pemain Cina Yang membuat berdarah pemain Vietnam hampir mati di lapangan Dokter kemudian membalut kepala dan kemudian membawanya ke rumah sakit Dengan menggunakan ambulan Bagaimana menurut kalian tingkah pemain Vietnam ini? Selanjutnya, Erik Thohir bantah perpanjangan kontrak Sintayong hingga 3 tahun Erik Thohir membantah pihaknya telah memperpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia Sintayong selama 3 tahun Belakangan ini, Sintayong dikabarkan telah memperpanjang kontraknya dengan PSSI Sintayong diisukan telah memperpanjang kontrak bersama PSSI untuk menukangi Timnas selama 3 tahun Ia bahkan sebelumnya berbicara mengenai kabar perpanjangan kontrak itu Namun mantan jurutaktik Indonesia di Piala Dunia 2018 itu enggan mengungkapkan dengan rinci Ia hanya mengungkapkan bahwa PSSI akan memberi pengumuman langsung nantinya Setelah isu perpanjangan kontrak ini semakin liar Akhirnya, Erik buka suara dan menjelaskan secara rinci terkait perpanjangan kontrak Menurutnya sampai saat ini belum ada perubahan kontrak untuk sang pelatih Erik juga dengan tegas menyatakan bahwa terkait perpanjangan kontrak itu dipastikan tetap sama sampai Juni 2024 Hal ini karena pelatih asal negeri gingseng itu akan mendampingi Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Senior dan Piala Asia U23 di Qatar Pembicaraanku dengan Coach Sintayong sampai Juni 2024, ungkap Erik Thohir Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini tak menutup kemungkinan memperpanjang kontrak Sintayong Sebenarnya kontrak Sintayong akan berakhir pada Desember Namun PSSI memperpanjang hingga Juni Erik mengatakan bahwa perpanjangan kontrak hingga Juni mendatang Karena Timnas Indonesia masih ada agenda di ajang bergensi Mengatakan bahwa terkait perpanjangan kontrak hingga Juni 2024 itu juga dibebankan sebuah target Sintayong dituntut bisa berbicara banyak di ajang Piala Asia Baik senior maupun kelompok usia nantinya Sebab PSSI juga ingin membawa Indonesia berprestasi di kancar internasional Untuk itu, ini bentuk apresiasi yang dilakukan PSSI Saya rasa Sintayong sudah berbuat maksimal ketika membawa Timnas U23 pertama kalinya lolos di Asia Ini pertama kali dalam sejarah dan Timnas senior kita setelah 17 tahun kembali bermain di tingkat Asia Ini sebuah prestasi yang luar biasa Tutup Erik Thohir